Makan tuh cinta tuh Aku mau Segantengnya kayak apa udah dikepukin mau Saya mau bilang Hanya wanita bodoh Yang mau mempertahankan Laki-laki yang suka KDRT Dan suka berselingkut Hanya wanita bodoh Keputusan dari Lesti Kejora Untuk berdamai terhadap Rizky Bilar Atas kasus KDRT Ternyata tidak sepenuhnya Mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Bahkan hari ini Kian Santer terdengar ketakutan Dari Lesti Kejora Jika Rizky Bilar Membongkar semua aib dirinya Dan anaknya ke publik Hal inilah yang membuatnya Mencabut laporan Banyak warganet yang mengungkapkan Kecewaan terhadap Lesti Yang tiba-tiba Berdamai dan menyesal Benarkah Rizky Bilar memiliki Kartu as Lesti Kejora Inilah fitur Nick News update kali ini Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora Oleh suaminya sendiri Rizky Bilar berujung damai Lesti diketahui mencabut laporan KDRT yang dilakukan oleh suaminya Demi memperbaiki rumah tangganya Yang kedua kalinya Banyak warganet yang kemudian Mengaitkan perubahan sikap Dari Lesti Kejora tersebut Dengan istilah Stockholm Syndrome Apakah itu Stockholm Syndrome? Dalam unggahan terbarunya Dewi Persik mengungkapkan Bahwa tidak semua kesalahan Yang dilakukan seseorang membuat Kita memberikan kesempatan kedua Untuk memperbaikinya Setiap kesalahan memang ada Kesempatan kedua Tapi tidak untuk semua kesalahan Ada kesempatan kedua Tulis Dewi Persik di Instagram resminya Kemudian wanita yang akrab Dipanggil DP itu juga Mengingatkan bahwasannya Seseorang harus memiliki prinsip Dan agar tidak mudah dibohong-bohongi Oleh laki-laki Namun kekecewaan terhadap Lesti Kejora ternyata Tidak dirasakan oleh Dewi Persik saja Bahkan 10 artis senior Dangdut Indonesia Menyatakan kekecewaannya hari ini Begitu juga dengan jutaan warganet Dan penggemar Penyanyi dangdut senior pun juga Ikut merasakan kekecewaannya Kekecewaannya hari ini terhadap sikap yang diambil oleh Lesti Kejora Lesti Kejora telah dianggap merendahkan harkat martabat dari wanita-wanita yang telah diperlakukan semena-mena oleh laki-laki Kalimat yang telah dilontarkan oleh beberapa pedangdut senior diduga merupakan ungkapan kekecewaan dirinya Atas aksi mencabut laporan KDRT Dari Lesti Kejora kepada Rizky Bilar Selain itu Rekan artis dan netizen juga Menyetujui ucapan dari DP Yang ikut berkomentar Dalam unggahannya tersebut Rizky Bilar mengaku menyesal Telah melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora Bilar mengaku akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan Dan tidak akan lagi berselingkuh Kalaupun itu akan menambah pasangan Dirinya akan menyatakan poligami Mengutip dari laman Cleveland Clinic Stockholm Syndrome Merupakan timbulnya perasaan positif atau berempati atau bersimpati terhadap korban pelecehan atau kekerasan terhadap pelaku lantaran Si pelaku memiliki rahasia besar dari si korban yang takut untuk dibongkar ke publik Rahasia ini bahkan bisa menghancurkan sendiri citra korban di mata publik Hal inilah umum terjadi Saat korban telah menghabiskan waktunya yang cukup lama bersama si pelaku Dalam hal ini ikatan dapat ditumbuhkan antara korban dan pelaku Hal ini dapat mengarah pada perlakuan yang baik terhadap pelaku Akhirnya si korban mencabut laporannya terhadap si pelaku dan bahkan melindungi si pelaku Fakta sindrom ini telah ditemukan pertama kalinya semenjak 1973 Seorang kriminolog asal Stockholm, Sweden Ia menggunakan istilah ini menjelaskan reaksi yang fenomenal saat itu terhadap pelaku pemerkosaan Bahkan korban pemerkosaan itu jatuh cinta kepada si pelaku Dan akhirnya mereka menjadi suami istri Meski pemerkosa dan pemerasan membuat jiwanya terancam Namun mereka tetap menjalin hubungan positif terhadap pemerkosanya Bahkan mereka membantu pelaku membayar pengacara untuk menangani khasus setelah tertangkap Namun tak semua orang yang berada dalam situasi tertentu mengalami sindrom ini Namun menurut bakar psikologi Lestike Jorah salah satunya yang masuk dalam fase sindrom ini Lestike Jorah telah menerima suaminya berselingkuh Dan melakukan KDRT kepada dirinya Sehingga memaafkan dan memintanya kembali berdamai Saya mau bilang hanya wanita bodoh Yang mau mempertahankan laki-laki yang suka KDRT dan suka berselingkuh Sebelum Lestike Jorah mencabut laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar Banyak orang-orang yang menerka kalau rumah tangga keduanya sudah di ujung tanduk Namun ternyata tidak Mereka kembali berdamai dan bermesraan Hal inilah akhirnya membuat beberapa pihak memboykot kejadian ini dan melarang keduanya tampil di ranah publik Dianggap keduanya membuat drama dan sebagai pembohong besar Hal inilah lantaran menurut bakar psikologi Mereka telah mempermainkan akal sehat publik dengan membuat drama prank KDRT nyata ini Terlebih kekerasan yang telah dialami oleh Lestike Jorah dibanting-banting diserek dan dicekik Namun Lestike tetap memaafkan itu dinamakan sindrom Stockholm Rupanya langkah mencabut laporan dan janji Rizky Bilar tak lagi mengulangi kesalahannya Itu membuat semua warganet menjadi geram seketika Bahkan ramai-ramai hari ini warganet memboykot akun Instagram dari Rizky Bilar Sehingga akun tersebut telah padam dari Instagram Dengan kejadian ini Rizky Bilar sudah membuat sebuah pernyataan dan ditanda tangani di atas matrai Jika melanggar maka dirinya akan benar-benar dipenjara nanti oleh Lestike Jorah Namun nanti kita lihat saja ujar warganet paling dimaafkan lagi oleh Lestike Jorah Kalau di hati sudah tak ada cinta lagi buat Bilar maafkan saja suamimu Jangan minta cerai dan jangan penjarakan Bilar Sudah cukup se-Indonesia menghujat Bilar habis-habisan Kasihan kita kepada Bilar Selama ini Bilar nampak baik dan tampan Jangan dipenjarakan orang-orang yang tampan seperti itu Dedek Lesti secara fisik kuat tapi naluri seorang perempuan yang lemah lembut Tidak bisa menahan derita batinnya yang lama terpendam Sangat kasihan kepada suaminya sehingga Dedek Lesti memaafkan Rizky Bilar Walaupun selingkuh tidak apa-apa yang penting Rizky Bilar tetap bersamanya Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima kasih.